Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Agus Hasan Muzaki, selaku host pada pertemuan kali ini. Anak-anakku semua peserta didik santri kelas 7 MTS NU TPS Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran adab, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Fuad Tarkowi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita awali, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat serta barokah. Alahadihni yahwa'alakul niyatin sholihah bisirul Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fiddarayni amin. Rabbanaftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa'antakhirul Fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada halaman 11 bagian bawah. Halaman 11 bagian bawah. Bisa dibuka kitabnya. Mauluhu Allahumma illa Allahumma illa Duh kusti Allah nyewon pangreksa ingsun Allahumma illa Duh kusti Allah nyewon pangreksa ingsun Iza ta'allama nalikane Belajar Sopowong Iza ta'allama nalikane Belajar Sopowong Minan nujumi sangking Ilmu nujum Minan nujumi sangking Ilmu nujum Kudroma Kudroma ingkira-kirani barang Kudroma ingkira-kirani barang Ya'rifu kang ngawruhi Sopowong Ya'rifu kang ngawruhi Sopowong Bihi kelawan ma Bihi kelawan ma Al-Qiblata ingkiblat Al-Qiblata ingkiblat Wa'uqo tas sholati lan Wa'uqo tish sholati lan Piro-piro waktune sholat Wa'uqo tish sholati lan Piro-piro waktune sholat Faya juzhu mongkowenang Faya juzhu mongkowenang Opo dhalika Mengkono-mengkono Belajar ilmu nujum Faya juzhu dhalika Mongkowenang Opo dhalika Mengkono-mengkono ilmu nujum Wa'amma ta'allumu ilmit tibi Lan'anapun utawi Belajar ilmu kedokteran Wa'amma ta'allumu ilmit tibi Lan'anapun utawi Belajar ilmu kedokteran Faya juzhu mongkowenang Opo belajar ilmu kedokteran Faya juzhu mongkowenang Opo belajar ilmu kedokteran Lian'anapun utawi mongkowenang Belajar ilmu kedokteran Lian'anapun utawi mongkowenang Belajar ilmu kedokteran Ikusababun utawi mongkowenang Ikusababun utawi mongkowenang Faya juzhu mongkowenang Opo ta'allumu hu Belajar ilmu kedokteran Faya juzhu mongkowenang Opo ta'allumu hu Belajar ilmu kedokteran Kasah iril asbabi Koyos karine piro-piro Sebab Kasah iril asbabi Koyos karine piro-piro Sebab Wakot tadawalan teman-teman Tetombo Wakot tadawalan teman-teman Tetombo Wakot tadawalan teman-teman Tetombo Sintan an nabi yu kanjing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wakot tadawalan teman-teman Dicerita ake Wakot tadawalan teman-teman Dan cerita ake Anish syafi'i Sangking imam as syafi'i Rahimah mugi-mugi Paring kawalasan Hu ing imam syafi'i Sintan allahu khusti Allah ta'ala Halimaholuhur Allah Apa anna hu Saat temani Imam syafi'i Apa anna hu Saat temani Imam syafi'i Iku kola Iku kola Ngendikan Ngendikan Soba imam as syafi'i Ngendikan ini apa Al-ilmu utawi ngilmu Al-ilmu utawi ngilmu Iku ilmani Ono ngilmu luru Rupani ilmu fiqhi Ilmu fiqih Lil'adiyani kedui Piro-piro agomo Lil'adiyani kedui Piro-piro agomo Wa ilmu tibilan Ilmu kedokteran Wa ilmu tibilan ilmu Kedokteran Lil'abdani kedui Piro-piro badan Lil'adiyani kedui Piro-piro badan Wa malan utawi barang Wa malan utawi barang Wa malan utawi barang Wa ro adha likakang Sa'liane mengkono-mengkono Ilmani Wa ro adha likakang Sa'liane mengkono-mengkono Ilmani Iku bulgo tu majelisin Iku bulgo tu majelisin Sangune pelungguhan Iku bulgo tu majelisin Sangune pelungguhan Maksudnya kan kita tambah-tambahan Setelah kemarin membahas tentang ilmu nujum yang mana Di situ ilmu nujum dihukumi haram Karena bersifat sihir Atau bersifat Apa namanya Tenung Yang mana itu tidak diperbolehkan oleh agama Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesyirikan Nah disini Diperbolehkan mempelajari ilmu nujum Yang mana ilmu nujum ini adalah ilmu falak Ilmu astronomi Ilmu perbintangan Yang digunakan untuk mengetahui Arah kiblat dan waktu-waktu sholat Nah itu hukumnya diperbolehkan Ini belajar ilmu nujum ini Ini ilmu falak Ini belajar ilmu nujum ini dalam bentuk ramalan Sihir Ini tidak diperbolehkan Haram hukumnya Kalau belajar ilmu nujum ilmu falak Seperti pada materi sebelumnya tadi Nah itu diperbolehkan Karena apa? Untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat Dan ibadah-ibadah lain yang berhubungan dengan waktu Karena disana harus mengetahui Peredaran matahari Peredaran bulan Yang mana kita sholat Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib pun Berdasarkan posisi matahari Mataharinya ada di atas Sudah agak geser ke barat sedikit Nah berarti sudah boleh Atau sudah masuk waktu sholat duhur Begitupun ketika matahari sudah terbenam Maka sudah masuk waktu sholat maghrib Dan juga bulan Mengetahui posisi bulan, peredaran bulan Sehingga akan mengetahui Kapan masuk awal bulan hijriah Seperti penentuan bulan Ramadan Atau bulan syawal Yang mana disitu harus benar-benar Mengetahui letak bulannya Atau hilalnya Kalau tidak ada yang mengetahui Maka orang Islam akan kesulitan Untuk beribadah Karena tidak tahu waktu-waktunya nanti Tidak ada yang menguasai ilmu tersebut Sedangkan Mempelajari ilmu kedokteran Juga diperbolehkan Karena Ilmu kedokteran ini merupakan Usaha penyembuhan Ikhtiar penyembuhan yang bersifat lahiria Sirai ngeluh Berubat Atau Nampak jenisnya sakit perut Berubat Nah itu kan sifat-sifat Lahiria Sakit yang sifat lahiria itu Diberubatkan Nah disini ilmu kedokteran itu Diperbolehkan untuk Dipelajari Kalau tidak ada yang mengetahui ilmu Kedokteran Maka tidak akan Ada yang Apa Namanya Mengobati Orang-orang yang Sakit Apalagi Nabi Muhammad Juga pernah Berubat Jadi kajian Nabi pun Pernah sakit Kajian Nabi pernah sakit Dan beliau juga pernah Berubat Dalam keterangan ini Disebutkan seperti itu Jadi orang Islam pun Ketika sakit Juga Diperbolehkan untuk Berubat Kalau tidak ada orang Islam yang Menguasai ilmu kedokteran Maka nanti ilmu kedokteran Dikuasai oleh orang-orang Kafir Jadi Harus ada orang Islam Yang menguasai ilmu Kedokteran Lagi kalau Santri TBS Lulus aliyah Nanti Lanjut kuliah Kedokteran Jadi dokter Dokter yang Pinter ngaji Pinter kitab Nah itu Malah lebih bagus lagi Imam Syafi'i Rahimahullah berkata Bahwasannya ilmu itu Ada dua jenis Yang pertama itu Ilmu fikih Untuk mengetahui Hukum agama Dan ilmu kedokteran Untuk memelihara Badan Jadi Pada zaman Imam Syafi'i ini Ilmu yang Penting Di masa itu Adalah ilmu fikih Dan ilmu kedokteran Pada saat itu Ilmu fikih itu Apa Namanya Sifatnya Menyeluruh Jadi hal-hal Akidah juga Masuk dalam Kategori Fikih Masuk dalam ilmu fikih Kalau sekarang Kalau sekarang sudah dipisah Ada ilmu fikih Ada ilmu tauhid Kalau dulu semuanya Masuk dalam Ilmu fikih Dan juga ilmu kedokteran Untuk memelihara badan Untuk mengobati Orang-orang yang sakit Sehingga Pada saat itu Menurut Imam Syafi'i Ilmu itu ada Dua Ilmu fikih Dan ilmu kedokteran Kalau sekarang Ya ilmu ada banyak Ada banyak Karena masanya berkembang Jadi Jangan dipikir Oh berarti Ini belajar Lu rata Ilmu fikih Haru kedokteran Wai Liannya Ini orang penting Boten Ada ilmu Sosiologi Gak dipelajari Ada ilmu Astronomi Boten Dipelajari Dianggapnya Ini kumputan Fekih Akhirnya tidak mau Belajar ilmu yang lain Ini coro biasanya Model Cah TBS Ini kumputan Datus Pitakon Kubur Orang dati Pitakon Kubur Akhirnya Orang gelam belajar Liannya Ketemung ilmu matematika Roso-roso Orang bakal ditakoni Malaikat Mungkarnakir Akhirnya tidak mau belajar Ini Di zamannya Imam Syafi'i Ilmu yang dianggap penting Oleh beliau itu Ada dua Ilmu fikih Dan ilmu kedokteran Sedangkan sekarang Ilmu sudah berkembang Luas Segala kebutuhan manusia pun Semuanya Berdasarkan Pengembangan Ilmu Jadi ada Ilmu ekonomi Ada Apa namanya Ilmu akuntansi Dan ilmu-ilmu yang lain Ada Ilmu industri Teknik sipil Teknik arsitek Nah itu juga harus dikuasai oleh orang-orang Islam Kalau menurut Kalau menurut Imam Ghazali Belajar ilmu-ilmu Selain ilmu agama ini Hukumnya Fardu kifayah Dalam ihya ulumutin disebutkan Hukumnya Fardu kifayah Jadi Yang penting ada orang Islam yang Menguasai ilmu-ilmu ini Bukan sekedar boleh Tapi Fardu kifayah Selanjutnya Wa'amma tafsirul ilmi Lan'anapun utawi Tafsirani ngilmu Wa'amma tafsirul ilmi Lan'anapun utawi Tafsirani ngilmu Fahuwa mongko Iku utawi ngilmu Fahuwa mongko iku utawi ngilmu Sifatun iku sifat Sifatun iku sifat Ya tajallah Kang Dedi Pertelo Ya tajallah Kang Dedi Pertelo Biha Kelawan sifat Biha Kelawan sifat Liman Kedue Wong Liman Kedue Wong Komat Komat Kang Jumeneng Opo sifat Komat Kang Jumeneng Opo sifat Hua Hiya Hiya Yo sifat Hiya Yo sifat Bihi Kelawan Man Bihi Kelawan Man Opo Al-Mazkuru Perkorokan Ditutur Opo Al-Mazkuru Perkorokan Ditutur Walfiqhu Utawi ngilmu Fikih Walfiqhu Utawi ngilmu Fikih Iku Ma'rifatu Daqo Iqil Ilmi Ngawaruhi Lembut Lembut Ngilmu Ma'rifatu Sudhaqo Iqil Ilmi Opo Ngawaruhi Lembut Lembut Ngilmu Maksudnya Lembut Ngilmu Ini Ilmu Yang Terperinci Yang Detail Mendalam Ma'anaui Ilajin Sertane Warnane Ini Corok Bahasan Ini Pengobatan Ma'anaui Ilajin Sertane Warnane Pengobatan Maksudnya Corok Ngatasi Cara Mengatasi Dimana Bahasa Indonesia Ma'anaui Ilajin Sertane Cara Mengatasi Ngawaruhi Ngendikan Soboh Abu Hanifata Imam Abu Hanifah Rahmatullahi Ta'ala Alayhi Mugi-mugi Pina Ringan Kawala Sanegusti Allah Ta'ala Halimohuluhur Allah Alayhi Yang Ngatasi Imam Abu Hanifah Alfiquhu Utawing Yalmufikih Iku Ma'rifatun Nafsi Ngawaruhi Awak-awaan Iku Ma'rifatun Nafsi Ngawaruhi Awak-awaan Ma'ing Barang Laha Ma'ing Barang Laha Kang Manfaati Nafes Ma'ing Barang Laha Kang Manfaati Nafes Wa Malan Barang Wa Malan Barang Alayhi Kang Bahayani Nafes Wa Malan Barang Alayhi Kang Bahayani Nafes Wa Kola Ngedikan Sintan Imam Abu Hanifah Mal Ilmu Ora Ona Utawing Yalmu Mal Ilmu Ola Ola Ona Utawing Yalmu Illa Lil Amali Kejoboh Iku Kedue Di Amal Lage Illa Lil Amali Kejoboh Iku Kedue Diamal Lage Bihi Kelawan Ngelmu Bihi Kelawan Ngelmu Wal Amalu Utawing Ngamal Wal Amalu Utawing Ngamal Bihi Kelawan Ngelmu Ikutarkul Ajili Ikutarkul Ajili Ninggal Perkorodonyo Ikutarkul Ajili Ninggal Perkorodonyo Lil Ajili Kedue Perkoroh Akhirat Lil Ajili Kedue Perkoroh Akhirat Lil Ajili Kedue Perkoroh Akhirat Ajil Itu Apa Sekarang Jawa Agi Agi Saiki Saiki Ajil Dengan Hamzah Nanti Berarti Saiki Akhirat Nah Yang Dimaksud Dengan Ilmu Adalah Sebuah Sifat Yang Dimiliki Oleh Seseorang Sehingga Dia Benar-benar Memahami Tentang Suatu Persoalan Jadi Orang Yang Benar-benar Memahami Suatu Persoalan Itu Dianggap Orang Yang Mempunyai Ilmu Benar-benar Paham Sok Tau Benar-benar Paham Berarti Dia Orang Yang Berilmu Sedangkan Ilmu Fikir Adalah Mengetahui Ilmu Agama Secara Detail Yang Disertai Dengan Berbagai Macam Cara Mengatasinya Jadi Orang Yang Ahli Fikir Itu Pasti Tau Cara Menghukumi Ada Kasus-kasus Baru Misal Yang Tidak Ditemukan Dalam Kitab-kitab Klasik Misal Cloning Manusia Atau Bayi Tabung Kalau Ahli Fikir Itu Pasti Bisa Mengatasi Itu Ketika Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Hal-hal Kontemporal Sedangkan Menurut Imam Abu Hanifah Fikir Adalah Ilmu Yang Digunakan Untuk Mengetahui Apa Yang Bermanfaat Dan Yang Berbahaya Bagi Dirinya Atau Diri Manusia Jadi Tau Ini Yang Halal Ini Yang Haram Ini Yang Wajib Ini Yang Sunnah Ini Yang Mubah Jadi Tau Mana Yang Bermanfaat Mana Yang Madorot Nanti Beliau juga Mengatakan Bahwasannya Tidak ada ilmu Kecuali Untuk Diamalkan Tidak ada ilmu Kecuali Untuk Diamalkan Jadi Belajar Itu Untuk Diamalkan Jumalah Belajar Orang Paham Terus Lali Terus Wismuh Rarti Tidak ada Bekasnya Belajarnya Nanti Mengamalkan Ilmu Itu Meninggalkan Kepentingan Dunia Untuk Meraih Kebahagiaan Akhirat Jadi Ketika Kalian Menguasai Suatu Ilmu Atau Menguasai Banyak Ilmu Dan Mampu Mengamalkan Itu Meninggalkan Kepentingan Dunia Untuk Kebahagiaan Kebahagiaan Di Akhirat Nanti Selanjutnya Faya Mbagi Faya Mbagi Mongkosa Yukjo Faya Mbagi Mongkosa Yukjo Lili Insani Kedwe Menungso Lili Insani Kedwe Menungso Opo Allah Yau Fula Opo Allah Yau Fula Yento Oralali Sopo Insan Opo Allah Yau Fula Yento Oralali Sopo Insan An-Nafsihi Sangking Awak Dewini Insan An-Nafsihi Sangking Awak Dewini Insan Wamalan Ing Barang Yan Fa'ukang Manfa'ati Opoma Yan Fa'ukang Manfa'ati Opoma Ha Ing Nafes Ha Ing Nafes Wamalan Barang Yaud Yaud Rukang Madoroti Kang Melarati Opoma Yaud Rukang Madoroti Melarati Opoma Ha'ing Nafs Ula'ha 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 Fi Ula'ha Ing Dalem Dunyone Nafs Fi Ula'ha Ing Dalem Dunyone Nafs Wa'ukhroha Lan Akhirate Nafs Wa'ukhroha Lan Akhirate Nafs Fayas Tajlibah Fayas Tajlibah Mongko Amrih Ngalap Sopo Insan Amrih Ngalakoni Sopo Insan Ma Ing Barang Fayas Tajlibah Mongko Amrih Ngalap Sopo Insan Ma Ing Barang Yan Fa'u Yan Fa'u Kang Manfa'ati Opoma Ha Ing Nafes Yan Fa'u Kang Manfa'ati Opoma Ha Ing Nafes Wa'ya Jutani Ba' Salah Harukat Wa'ya Jutani Balan Ngeboy Wa'ya Jutani Balan Ngeboy Sopo Insan Ma'ing Barang Yaudur Rukang Melarati Opoma Ha'ing Nafes Kaila Kaila Yakuna Supoyo Ora Ono Kaila Yakuna Supoyo Ora Ono Oba Akluhu Akale Insan Oba Akluhu Akale Insan Wa'ilmuhu Lan Ngelmune Insan Ikuh Ikuh Hujjatan Dadi Hujjah Ikuh Hujjatan Dadi Hujjah Alayhi Ingatasi Insan Alayhi Ingatasi Insan Fayaz Dadu Mongko Nambai Sintan Allah Fayaz Dadu Mongko Nambai Sintan Allah Ukubatan In Siksa Ukubatan In Siksa Na'udu Nyuan Pangreksa Sopo Kito Na'udu Nyuan Pangreksa Sopo Kito Billahi Klawan Kusti Allah Billahi Klawan Kusti Allah Min Sukhtihi Sangking Bendune Kusti Allah Min Sukhtihi Sangking Bendune Kusti Allah Wa Iyqo Bi Hilan Seksoni Kusti Allah Wa Iyqo Bi Hilan Seksoni Kusti Allah Wa Kudu War Udalan Teman Teman Wus Nyerita Aki Wustu Mekko Wak Kudu War Udalan Teman Teman Wustu Mekko Fim Manak Ibil Ilmi Yang Dalam Piro Piro Cerita Nying Ilmu Kisah Nying Ilmu Fim Manak Ibil Ilmi Dalam Piro Piro Cerita Nying Ilmu Keterangan Nying Ilmu Wafado Ili Hilan Piro Piro Kautama Nying Ilmu Wafado Ili Hilan Piro Piro Kautama Nying Ilmu Opo Ayatun Piro Piro Ayat Opo Ayatun Piro Piro Ayat Wa Akhbarun Lan Piro Piro Hadis Wa Akhbarun Lan Piro Piro Hadis Sohi Hatun Kang Soheh Masyur Tung Kang Terkenal Masyur Tung Kang Terkenal Lam Nas Tagil Ora Ketunggul Sopo In Sun Mus Nef Lam Nas Tagil Ora Ketunggul Sopo In Sun Mus Nef Bidik Rihah Kelawan Nutur Ayat Wa Akhbar Bidik Rihah Kelawan Nutur Ayat Wa Akhbar Kaila Yatul Supaya Ora Dowo Kaila Yatul Supaya Ora Dowo Opo Alkitab Kitab Opo Alkitab Kitab Setiap Orang Ini Hendaknya Tidak Melupakan Hal-hal Yang Bermanfaat Dan Juga Hal-hal Yang Berbahaya Bagi Dirinya Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Oleh Karenanya Dia Harus Mengetahui Harus Mengetahui Hal-hal Yang Bermanfaat Untuknya Dan Juga Menjauhi Hal-hal Yang Berbahaya Bagi Dirinya Jadi Harus Melakukan Hal-hal Yang Bermanfaat Dan Menjauhi Hal-hal Yang Berbahaya Jadi Harus Tahu Ini Bermanfaat Untuk Saya Ini Berbahaya Untuk Saya Oh Saya Punya Sakit Penyakit Darah Tinggi Misal Berarti Saya Harus Menghindari Hal-hal Ini Ketemu Sate Kambing Akhirnya Dipekso Mangan Eto Etok Lali Pura-pura Lupa Kalau Dia Punya Darah Tinggi Akhirnya Kambuh Akhirnya Sakit Darah Tingginya Kambuh Lagi Nah Itu Itu Kan Hal Yang Berbahaya Untuk Dirinya Jadi Harus Tahu Ini Hal Yang Bermanfaat Untuk Saya Ini Hal Yang Berbahaya Untuk Saya Jadi Yang Begitupun Hal-hal Yang Berbahaya Juga Harus Dijauhi Agar Akal Dan Ilmunya Ini Tidak Membahayakan Dirinya Sendiri Nanti Jadi Benar-benar Diperhatikan Dan Banyak Sekali Ayat-ayat Al-Quran Serta Hadis-hadis Suhih Yang Menerangkan Tentang Keutamaan Ilmu Banyak Sekali Misal Ada Apa Yarfailahulladzina Amanu Minkum Walladzina Udul Ilma Darujat Ada Hayat Tentang Banyak Juga Hadis-hadis Suhih Yang Menjelaskan Tentang Keutamaan Ilmu Namun Dalam Kitab Ini Tidak Dicantumkan Seluruhnya Agar Kitab Ini Menjadi Ringkas Dan Padat Tidak Panjang Lebar Kalau Disebutkan Ini Bisa Jadi Dua Kali Lipat Nanti Kitab Ayat-ayat Dan Hadis-hadis Yang Menerangkan Tentang Keutamaan Ilmu Ya Sekian Dari Saya Selanjutnya Mungkin Ada Pertanyaan Ya Terima Kasih Untuk Bapak Ahmad Fahri Asisi Yang Telah Menyampaikan Materinya Anak-anak Kelas 7 Yang Mungkin Belum Paham Tentang Penjelasan Tadi Atau Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Langsung Ini Ada Pertanyaan Yang Sementara Sudah Masuk Dari Muhammad Iqbal Al-Farisi Langganan Pak Kenapa Hanya Ilmu Nujum Yang Diperbolehkan Itu Ilmu Falak Kenapa Ilmu Nujum Itu Hanya Ilmu Falak Yang Diperbolehkan Sedangkan Yang Lain Itu Tidak Diperbolehkan Langsung Jawab Pak Kenapa Kok Hanya Ilmu Falak Yang Diperbolehkan Ya Kalau Ilmu Nujum Yang Selain Ilmu Falak Itu Sifatnya Dia Bersifat Ramalan Sifatnya Ramalan Misal Melihat Rasi Bintang Seperti Ini Berarti Akan Terjadi Seperti Akan Terjadi Bencana Misal Akan Terjadi Bencana Nantinya Nah Itu Kan Sama Halnya Dengan Mendahului Kodok Kodernya Gusti Allah Dengan Kalau Ilmu Falak Ini Kan Prediksi Prediksi Peredaran Matahari Dan Bulan Ataupun Posisi Bintang Bintang Untuk Mengetahui Arah Qiblat Dan Waktu-waktu Sholat Jadi Keperluannya Itu Keperluannya Untuk Ibadah Kalau Ilmu Falak Sedangkan Ilmu Nujum Jenis Yang Lain Itu Kepentingannya Untuk Ramalan Mungkin 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 Untuk Sihir Atau Untuk Hal-hal Yang Lain Yang Bahkan Itu Bisa Jadi Mendahului Kodok Kodernya Gusti Allah Itu Kan Bahaya Kadang Orang Yang Mengetahui Itu Kan Biasanya Menguasai Ilmu Ilmu Nujum Yang Bersifat Ramalan Biasanya Sembrono Nanti Lihat Ini Suasananya Kayak Gini Cuacanya Seperti Ini Posisi Bintangnya Tidak Seperti Biasanya Wah Ini Akan Terjadi Bencana Besar Seperti Mendahului Kodok Kodernya Gusti Allah Ini Sebaiknya Diam Saja Dan Itu Tidak Perlu Disampaikan Cukup Untuk Pengetahuan Sendiri Kalau Memang Muasai Itu Tapi Disini Dalam Islam Tidak Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan Belajar Ilmu Nujum Yang Bersifat Ramalan Ramalan Manusia Ini Perbedaannya Nanti Nujum Mambu Dukun Nujum Ini Agak Berbau Dukun Bedanya Dengan Kedokteran Sama-sama Sakit Datang Kedukun Dengan Kedokter Kalau Kedokter Itu Kan Sakitnya Bersifat Lahiriah Nek Dukun Biasanya Batiniah Ada Masalah Lagi Tukaran Kalau Kocone Mau Koli Dukun Dukun Kondindak Kond Nyantet Koncone Itu Tidak Boleh Tidak Diperbolehkan Haram Hukumnya Kalau Datang Kedokter Ketika Sakit Itu Boleh Karena Itu Bersifat Lahiriah Bersifat Badaniah Sakit Yang Bersifat Badaniah Terus Pertanyaan Kedua Juga Sama Dari Muhammad Iqbal Ini Saking Aktifnya Iqbal Ini Pernah Baca Kitab Tentang Bid'ah Ternyata Dia Menemukan Suatu Keterangan Bahwa Mempelajari Ilmu Nujum Itu Ada Yang Dinamakan Bid'ah Hasanah Maupun Bid'ah Dholalah Itu Apa Benar Ya Bid'ah Hasanah Bid'ah Itu Kan Sesuatu Yang Baru Yang Tidak Ada Pada Zaman Nabi Ini Bid'ah Hasanah Ada Bid'ah Dholalah Najini Setekan Waduh Berarti Setekan Waduh Belajari Sampai Bid'ah Bid'ah Barang Nah Kalau Dalam Ilmu Falak Ini Termasuk Ilmu Yang Bid'ah Hasanah Bid'ah Hasanah Karena Untuk Mengetahui Tadi Arah Qiblat Waktu Sholat Awal Bulan Hijriyah Itu Untuk Melaksanakan Puasa Untuk Berzakat Untuk Beribadah Sholat Sholat Idul Fitri Sholat Idul Adaha Ibadah Haji Semuanya Berhubungan Dengan Peredaran Bulan Tanggal-tanggalnya Berhubungan Dengan Peredaran Bulan Maka Harus Mengetahui Ilmu Falak Harus Belajar Ilmu Falak Dan Ini Termasuk Bid'ah Hasanah Sedangkan Bid'ah Dholalah Itu Tadi Ilmu Nujum Yang Bersifat Ramalan Sihir Santet Itu Yang Termasuk Bid'ah Dholalah Jadi Bisa Dikategorikan Seperti itu Itu ya Anak-anak Kelas 7 Untuk Pertemuan Pada Pagi Kali ini Untuk Bapak Ahmad Farias Saya Ucapkan Terima kasih Pak Atas Penjelasan Dan Waktunya Anak-anak Kelas 7 Inilah Puncak Dari Pertemuan Kita Pada Pagi Kali Ini Kita Lanjut Kembali Di Hari Sabtu Untuk Pertemuan Pada Pagi Kali Ini Kita Akhiri Namun Sebelum Saya Akhiri Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Pas Dan Salah Mari Kita Akhiri Pertemuan Pada Pagi Kali Ini Dengan Berdoa Bersama Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mawla Ya Salli Was Alimda Iman Abada Ala Habibika Khairil Khal Hikul Lihimi Hual Habibul Lazi Turja Shafatuhu Likul Howli Mena Lahuwa Limuk Tahim Ya Rabbi Bilm Ustafa Belg Mokasidana Wafir Lama Mata Al-Fatihah